Ada pun para pelaku maasiat, mereka tidak terjangkiti ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah itu dosa yang menjangkiti orang-orang sholah, yang memiliki amal sholah, yang bersedekah, yang berda'wah, yang ahli baca Qur'an. Mereka ini yang rawan terkena, terkena ria. Oleh karena seorang yang beramal sholah, waspada, berusaha untuk berjuang melawan ria. Karena ria kapan-kapan saja bisa menjangkiti. Ketika menjangkiti, hendaknya dia lawan, dia usir. Dan itu perjuangan, tidak ada hentinya. Bab tentang ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah. Ria diambil dari ro'a, yura'i, muro'at. Ria, maknanya memperlihatkan amal sholah. Amal sholah agar dipuji. Agar dipuji. Jadi dia terkait dengan penglihatan. Terkait dengan indera penglihatan. Al-Ghazali berkata tentang ria, dia mengatakan, Talabul manzilah fi kulubin nas bi'ayuriya humul khisal al-mahmudah. Kata Al-Ghazali, ria adalah mencari kedudukan di hati manusia. Di hati manusia. Dengan memperlihatkan sifat-sifat yang mulia. Sebagian yang diungkil Al-Ghazali dalam Fatul Bari. Sifat-sifat yang mulia. Jadi Talabul manzilah fi kulubin nas ya. Taib, adapun sum'ah, dia adalah memperdengarkan amal sholah. Menceritakan. Atau memperdengarkan. Memperdengarkan amal sholahnya. Sama. Yaitu agar dipuji. Agar dipuji. Bedanya ria dengan sum'ah. Ria, dia terkait dengan penglihatan, adapun sum'ah, terkait dengan indera pendengarannya. Indera pendengaran. Al-Iz bin Abdissalam mengatakan bahwasannya ria terjadi bersama dengan amal. Adapun sum'ah, terjadi setelah amal. Ini Al-Iz bin Abdissalam. Dia mengatakan, adapun sum'ah, an yukhfiyya al-amal lillah, sum'ah yuhaditha bihin nas. Jadi, tadinya dia beramal dengan ikhlas kepada Allah. Kemudian dia ceritakan kepada manusia. Maka sum'ah ini bisa terjadi setelah bisa terjadi setelah amal selesai. Amal selesai itu dia cerita-cerita. Cerita-cerita. Bisa jadi amalnya ikhlas. Kemudian dia cerita-cerita. Buat apa dia cerita? Supaya diakui, supaya dihormati, supaya disanjung. Sanjung. Saya bacakan perkataan Syekh Salih Al-Fawzan yang perkataan beliau sangat indah tentang riyak dan sum'ah. Beliau berkata, وَمِنْ ذَلِكَ Diantaranya, أَنْ يَتَصَدَّرَ أَحَدُمْ لِلْوَعْضِي أَوِلْخِطَابَةِ فَيُزَوِّقْ يَلَامَهُ وَيَأْتِيَا وَيَأْتِي بِفُنِي الْبَلَغَةِ حَتَّى يُثْنَعَلَيْهِ Itu salah seorang maju untuk memberi nasihat atau untuk khutbah, untuk memberi ceramah. Kemudian dia indah-indahkan perkataannya. Dia datangkan berbagai macam metode-metode balagah, yaitu bahasa Arabnya indah, حَتَّى يُثْنَعَلَيْهِ Tujuannya adalah untuk dipuji. Itu dihayasnya sekalaman perkataannya. dia datang dengan ilmu-ilmu balagah. Orang kalau dengar, indah. Itu bagus. Cuma niat dia adalah untuk dipuji. Maka itu contoh riyah. اَوْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلْ وَيَتَصَدَّقْ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَلِ الطَّعَاتِ وَجُهِ الْبِرْ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ وَيُثْنُ عَلَيْهِ Atau dia solat-solat sunnah dan dia bersedekah atau dia melakukan amalan-amalan ketaatan yang lainnya atau kebajikan-kebajikan yang lain dan dia ingin orang-orang melihat apa yang dia lakukan. Dia ingin orang-orang tahu apa yang dia lakukan فَإِذَا أَحَبَّنِيَ طَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَيُثْنُ عَلَى عَمَلِهِ فَقَدَّخَلَ فِي بَبِرْ رِيَعَ الَّذِي يُحْبِتُ الْعَمَلِ Jika dia suka orang-orang melihat atau mengetahui amalnya dan ingin orang-orang memujinya maka sungguh dia telah masuk dalam pintu riyak yang mengugurkan amalnya jadi kapan seorang ingin orang lain tahu amal solehnya maka itulah apa? karena dia adalah memperlihatkan amal soleh supaya dipuji kapan dia senang orang-orang ingin agar orang melihat amal solehnya maka dia telah terjunumus dalam riyak dan amalnya gugur kemudian beliau berkata وَمِنَ السُمْعَ أَنْيَهَا رَبِ ذِكْرِ اَوْ بِتِرَوْتِ الْقُرْعَنِ di antara bentuk sum'ah itu memperdengar amal soleh ini kalau saya soleh Fauzan beliau membahas sum'ah jadi ada amal yang memang sejak awalnya terkait dengan pendengaran seperti tilawah zikir ada amal yang awalnya terkait dengan tidak ada suara seperti orang sedekah tanpa suara tapi kemudian dia ceritakan sum'ahnya belakangan tapi ada yang amal sejak awal sudah sum'ah seperti memperdengarkan amal soleh contohnya dia sengaja keras berzikir atau sengaja keras baca Al-Quran kemudian dia indah-indahkan suaranya ketika bertilawah min ajli an yamdahahu agar orang-orang memujinya wa yuthnu alaihi dan orang-orang menyanjungnya wa yitami'u hawlahu agar orang-orang berkumpul di sekitarnya tujuannya itu wa yusallu khalfahu dan agar jamaah banyak solat di belakangnya ini ngeri imam-imam ini indah-indahkan solatnya supaya orang banyak solat di belakangnya ini dan yang semisalnya ini maka amal mereka akan gugur dengan sebab mereka semangat agar dipuji dan agar mereka dapat sanjungan dan agar orang-orang menakjub dengan apa yang mereka lakukan amal-amal soleh yang sebenarnya amal soleh tersebut tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala maka hendanya seorang waspada waspada dan takut dengan riya dan sumah dan agar mengikhlaskan amalnya dan perkataannya semua itu karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala disini kita tahu bahwasannya sumah bisa terjadi setelah amal selesai itu jika amalnya amalnya terkait dengan penglihatan dengan penglihatan sebagaimana perkataan ibn al-iz bin abdissalab ada pun bisa terjadi bersama amal jika amalnya memang jika amalnya terkait dengan apa pendengaran dengan pendengaran seperti tadi baca quran jadi imam dan lain-lainnya ibn hubairah dalam kitbannya ifsa mengingatkan bahwasannya bukan termasuk riya jika seorang bukan termasuk riya jika seorang beramal soleh niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ketika dia tidak niat untuk agar disanjung oleh oleh orang tapi ketika ada yang tahu dia melakukan kemudian orang memujinya dan itu bukan yang dia cari maka ini bukan termasuk apa riya ada yang lihat kemudian timbul senang maka ini bukan bukan riya jadi riya itu adalah niat awal untuk agar dia memperlihatkan amal solehnya agar dipuji tapi disini Syekh Mahabullah Rahimahullahu Ta'ala membawakan beberapa dalil yang pertama وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَلَى فِرْمَنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فَمَنْكَانَ يَرْجُلِكَوْا رَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّهِ siapa yang berharap bertemu dengan Allah itu berharap untuk berjumpa dengan Allah berharap untuk melihat wajah Allah فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا maka hendaknya mengerjakan amal salih itu amal salih yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW bukan amal yang diada-adakan amal yang dibuat-buat amal hasil kreasi sendiri tidak yang pertama وَلَا يُشْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّهِ أَهَدَةِ dan janganlah diberbuat syirik atau mensukutukan dalam ibadahnya mensukutukan Allah dengan siapapun jangan mensukutukan Allah dengan siapapun dalam ibadahnya ini diantara dalil dia harus ikhlas kepada Allah jangan dia mensukutukan Allah dengan manusia dia berharap ganjaran dari Allah tapi dia juga berharap sanjungan manusia dengan demikian dia telah mensukutukan Allah dengan manusia dan sebagaimana diketahui bahwasanya riak dan sum'ah adalah dosa yang menjangkiti orang-orang salihin adapun para pelaku maasiat mereka tidak terjangkiti riak dan sum'ah riak dan sum'ah itu dosa yang menjangkiti orang-orang salih yang memiliki amal salih yang bersedekah yang berda'wah yang ahli baca Quran mereka ini yang rawan terkena terkena riak oleh karena seorang yang beramal salih waspada berusaha untuk berjuang melawan riak karena riak kapan-kapan saja bisa menjangkiti ketika menjangkiti hendaknya dia lawan dia usir dan itu perjuangan tidak ada hentinya Sofian Al-Sawri pernah berkata aku tidak pernah berjuang untuk menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku kenapa? karena niatku suka berubah-rubah suka berubah-rubah ada seorang ahli hadith ketika dia menyampaikan hadith dia berkata ternyata satu hadith terkadang membutuhkan beberapa niat artinya dia terkadang menyampaikan awal hadith dia ikhlas di tengah hadith dia terpukau dengan dirinya atau takjub dengan hadirnya banyak orang maka berubahlah niat maka untuk menyampaikan satu hadith yang panjang dia butuh memperbaiki niat berulang-ulang artinya bagaimana para solehin dahulu mereka berjuang untuk melawan riak makanya tidak ada yang mengerti tentang bahaya riak kecuali orang-orang yang ikhlas yang perhatian dengan niatnya maka dia selalu mengorek-ngorek niatnya selalu mengawasi niatnya jangan sampai riak karena kapan seorang riak Allah maha tahu meskipun riak tersebut tersembunyikan dalam berulung hati yang paling dalam Allah tahu maka ketika itu amalnya akan gugur makanya dalam suatu hadith Rasulullah SAW bersabda ketika para sahabat sedang ngobrol tentang Dajjal bahaya Dajjal maka Nabi berkata maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal sahabat berkata balai Rasulullah tentu fitnah apakah itu kata Rasulullah SAW yaitu riak syirku syirku sarair atau syirkun khafi syirik yang khafi yang samar kemudian Rasulullah memberi contoh yakumu rajulu fayusalli fayuzayyina solatahu lima yara min nadir rajilin ilaihi seorang berdiri kemudian dia solat kemudian dia bagus-baguskan solatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihat dia solat kenapa riak lebih bahaya daripada Dajjal dari dua sisi sisi pertama karena Dajjal hanya muncul di akhir zaman maka tidak perlu khawatir orang-orang yang tidak bertemu dengan akhir zaman adapun riak muncul bisa setiap saat kapan saja seorang selamat hari ini besok bisa kena riak besok selamat lusanya bisa kena riak yang kedua dari sisi kalau Dajjal orang beriman insyaAllah selamat Allah akan menjadikan orang beriman baik yang bisa membaca maupun tuna aksara akan bisa melihat bahwasannya di Dajjal tulisan kafarok tulisan apa kafarok kafir bisa membacanya orang yang bisa baca tulis maupun tidak bisa baca tulis maka orang mu'min insyaAllah selamat tapi kalau riak justru menyerang orang-orang yang ahli ibadah yang punya potensi untuk apa memahirkan amal solehnya amal solehnya kemudian Syekh Maudul Rahim Allah membawakan dalil berikutnya beliau berkata Anjundub bin Abdillah dari Jundub bin Abdillah radiyallahu anhu kawala beliau berkata kawala Rasulullah Rasulullah bersabda man samma samma allahu bih siapa yang memperdengarkan amal solehnya itu cerita-cerita amal solehnya samma allahu bih maka Allah akan memperdengarkan keburukannya pada hari kiamat itu Allah akan membongkar keburukannya pada hari kiamat kelak wa man yura'i siapa yang memperlihatkan amal solehnya yura'i allahu bih maka Allah akan memperlihatkan keburukannya pada hari kiamat kelak akhrajahu hadis riwayat Bukhari dan muslim hadis ini man samma samma allahu bih siapa yang memperdengarkan ceritanya itu disebut dengan tasmih atau sumah cerita maka atau memperlihatkan amalnya maka dengan niat dengan niat ingat ya ada tujuan tujuannya agar tolabul manzirah agar di diakui mencari kedudukan dirinya di hati manusia ingin dipuji ingin disanyung ingin diakui ingin dihormati ingin diketahui ingin diakui ini semua sama maknanya itu tolabul manzirah kata al-Ghazali rahimahullah mencari kedudukan di hati masyarakat maka dia cerita siapa yang melakukannya maka Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak hadis ini disebut oleh Ibn Hajar dalam Fatul Bari dia tafsirkan dengan kalau tidak salah tujuh tafsiran diantaranya man samma samma allahu bih yaitu Allah akan bongkar hakikat dirinya selama ini Allah akan bongkar hakikat dirinya selama ini yaitu orang-orang menyangka dia soleh orang-orang menyangka dia alih ibadah ternyata dia ria Allah akan mempermalukan dia pada hari kiamat kelak dan ini didukung dengan hadis yang lain riwat Al-Imam Ahmad kata Nabi SAW dia berkata yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil mereka bertanya apa itu syirik kecil maka Rasulullah berkata ria ria Rasulullah berbicara kepada para sahabat aku khawatir menimpa kalian apa ria karena para sahabat orang-orang soleh jadi ini penyakit yang dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh yang paling aku khawatirkan adalah ria apa itu syirik kecil apa itu syirik kecil kata Nabi ria Allah berkata ketika orang-orang diberikan balasan pada hari kiamat kelak Allah berkata kepada orang-orang yang ria yang dulu di dunia mungkin rajin ibadah rajin solat rajin bersedekah rajin dakwah ya panitia pengajian ustaz tapi niatnya karena ria kata Allah idhabu ilal ladhina kuntum tura'una fi dunya pergilah kalian kalau mau cari balasan pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian ria kepada mereka ingin mencari sanjungan mereka dan pengakuan mereka hal tejiduna indahum jaza'an apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka jawabannya tidak kalau kau selama ini di dunia mencari pengakuan dari misalnya pejabat mencari pengakuan dari tokoh masyarakat mencari pengakuan dari masyarakat sana cari pahala dari mereka tidak ada yang bisa beri balasan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka dipermalukan mereka dipermalukan ketika mereka ingin dapat ganjaran Allah permalukan kata Allah pergi sana kalian dulu kan ria maka cari pahala sama mereka yang dulu cari cari muka sama pejabat sana pergi ke pejabat itu cari muka cari pahala iya kalau pejabatnya di surga kalau pejabatnya di neraka gimana mau cari tidak akan dapat ganjaran sama sama sekali ini tafsiran pertama yaitu Allah permalukan mereka manusia yang selama ini melihat mereka disangka ikhlas maka Allah bongkar pada hari tersebut yang kedua yaitu Allah mempermainkan mereka maka pada hari kiamat kela ketika mereka akan diberi balasan maka Allah perlihatkan solat balasannya ini dakwah balasannya ini sedekah balasannya ini Allah perlihatkan dan mereka sudah senang begitu gembira dengan ganjaran-ganjaran tersebut tiba-tiba Allah hancurkan Allah jadikan haba'an manthura sehingga mereka sangat kecewa sangat sedih karena sudah terlihat pahala-pahalanya atau Allah hancurkan kenapa karena selama ini mereka riak dan suma'ah makanya Allah gambarkan tentang riak dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang beriman janganlah kalian batalkan amal soleh kalian sedekah kalian dengan al-man wal-adha yaitu ngungkit-ngungkit karena kalau kalian ngungkit-ngungkit sedekah kalian akan batal sebagaimana batalnya orang yang infak karena riak seperti orang yang berinfak karena riak diantara amal yang potensi besar untuk riak sedekah makanya Allah sebutkan secara spesifik seperti orang yang berinfak karena riak kemudian kata Allah perumpaman orang yang riak itu seperti batu yang licin diatasnya ada tanah yang subur orang kalau melihat ada tanah yang subur orang lihat maka semua orang yang menyangka apapun yang diletakkan diatas tanah tersebut akan menumbuhkan hasil yang indah taruh biji apapun akan tumbuh karena tanahnya subur ternyata tanah tersebut diatas batu yang licin tiba-tiba ada hujan yang keras kemudian menghilangkan tanah tersebut sehingga tinggal batu yang licin tersebut tidak ada sebutir tanah sedikitpun dan mereka tidak mampu mendapatkan sedikitpun dari apa yang mereka kerjakan bayangkan nah orang yang riak dia menipu manusia ketika dia berda'wah ketika dia bersedekah ketika dia solat ketika jadi imam ketika dia mengajarin quran semua orang yang melihatnya ini orang ikhlas amalnya diterima oleh Allah seperti orang yang terpedaya ketika melihat tanah yang subur apapun yang ditanam oleh tanah tersebut akan tumbuh subur menghasilkan hasil yang indah ternyata tanah tersebut fatamorgana ternyata dia di atas batu begitu terkena air tanah tersebut semuanya hilang jadi orang terpedaya maka demikian orang yang riak dia memperdaya manusia seakan-akan dia tunjukkan dia adalah ahli ibadah yang ikhlas ternyata manusia tertipu dia menampakkan seakan-akan di ahli dakwah yang ikhlas ternyata dia membohongi masyarakat dan Allah berkata fatarakahu solda maka kemudian setelah ditimpa dengan hujan deras satu butir tanah yang subur pun itu hilang sama sekali tinggal batu yang licin batu mau ditanam gak bisa batu mau ditanam gak bisa gak ada faedahnya demikian gambaran bagaimana amal sholah yang dibangun di atas riak hilang mereka tidak mampu untuk mendapatkan sedikitpun dari apa yang mereka kerjakan tidak ada sama sekali artinya seorang kalau bersedekah satu miliar ternyata dia riak dia tidak bisa dapat meskipun cuma seratus ribu dari satu miliar tersebut hilang total hilang total habis tidak ada satu butir pun di atas batu yang licin tersebut maka ini tentu menjadikan orang waspadah karena selama ini al-jaza menjisir amal balas dengan perbuatan selama ini dia menipu masyarakat dengan memperlihatkan seakan-akan dia ikhlas ternyata dia membohongi masyarakat Allah akan bongkar hakikatnya pada hari kiamat kelam kila kata Syekh Muhammad Muhammad rahimah makna dari siapa yang memperdengarkan amalnya maka Allah akan memperdengarkan dia maksudnya Allah akan membongkar hakikatnya pada hari kiamat mempermalukan dia di hadapan masyarakat di hadapan khalaya ini dibongkar di hadapan khalaya dibongkar di hadapan murid-muridnya dibongkar di hadapan tetangga-tetangganya dibongkar di hadapan orang-orang yang pendukungnya mencintainya followernya Allah akan bongkar dan makna siapa yang perlihatkan yaitu siapa yang menampakkan amal soleh di hadapan manusia agar dia agung di hadapan di sisi mereka maka Allah akan memperlihatkan juga maksudnya makna hadis berikutnya dan juga dalam sahih Bukhari dan sahih muslim dari Umar Umar berkata Rasulullah bersabda sungguhnya amalan tergantung apa niatnya dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan perhatikan disini Rasulullah berkata bagi setiap orang apa yang dia niatkan bukan apa yang dia amalkan karena yang dia amalkan amal soleh tapi yang menjadi masalah ada apa dibalik amal tersebut apa niat yang memotivasi dia untuk beramal soleh tersebut nah Allah memberi balasan sesuai dengan apa niatnya makanya terkadang suatu amal kelihatan besar hebat tapi motivasinya amalnya niatnya bermasalah maka pahalanya kecil dan sebaliknya terkadang amal soleh tersebut kelihatannya sepele tetapi niat yang memotivasinya sangat besar maka menjadi besar kata Ibn al-Bawarok rahimahullahu ta'ala rubba amalin soghirin tu'adhimuhun niyat betapa banyak amal yang kecil kelihatannya kecil tapi jadi besar karena niatnya warubba amalin kabir tusoghiruhun niyat dan betapa banyak amalan besar namun jadi kecil jadi kerdil karena niatnya yang yang mempengaruhinya taib disini perhatikan kata Nabi SAW innamal amal bin niyat sungguhnya amalan-amalan ini umum ya ini umum semua amalan pasti ada niatnya berbicara ya berbuat ya oleh karenanya apapun yang kita bicarakan kalau sekarang juga termasuk apa menulis ini semua amal semua amal apa yang kita ucapkan apa yang kita lakukan apa yang kita tulis maka seorang perhatikan ketika dia ingin mengupload suatu status terkait dengan ibadah dia coba perhatikan niatnya apa dia upload dirinya sedang umrah dirinya sedang tawaf misalnya niatnya apa ini sedang menutup ilmu misalnya ini amal soleh atau sedang berbakti sama orang tua atau sedang menyambung silatur rahmi atau sedang memberi bantuan kepada fakir miskin atau sedang intinya amal soleh semua amal soleh pasti ada niat di balik itu gak mungkin ada amal soleh tanpa niat gak mungkin ada pun amal soleh tanpa niat yang lakukan orang linglung atau orang gila tapi kalau orang itu waras normal tidak ada dia melakukan apapun tidak dia berkata apapun tidak dia menulis apapun kecuali di balik itu ada niat terkadang dia pedulikan terkadang tidak dia pedulikan tapi kalau dia ngecek ditanya niatmu apa dia pasti punya niat kenapa kau tulis ini kenapa kau tulis status ini kenapa kau komentar seperti ini pasti ada niat yang tahu itu semua adalah Allah s.w.t seorang niat misalnya berkomentar niatnya apa untuk memperjuangkan kebenaran oke bagus ada seorang komentar untuk menunjukkan kepintarannya ya Allah juga mahatau komentar saja niatnya macam-macam ada orang komentar untuk menyakiti Allah mahatau jadi maksud saya amal disini umum semua amal semua pembicaraan semua tulisan semua ketikan semua ini akan ada niatnya di balik itu nah amal pahala balasan sesuai dengan niat di balik seluruh amal tersebut saya ulangi lagi tadi makanya Nabi tidak berkata Rasulullah tidak berkata setiap orang mendapatkan balasan sesuai amalannya enggak tetapi dalam disini kata Rasulullah s.w.t masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat kemudian Rasulullah s.w.t sebutkan contohnya siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapatkan janjaran yang benar karena hijrahnya benar ada pun seorang yang berhijrah karena mencari dunia kemudian atau untuk menikahi seorang wanita maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan saya tanya sama antum kalau orang berpindah tempat untuk mencari dunia boleh atau tidak boleh kalau orang pergi berpindah tempat untuk menikah boleh atau tidak boleh tetapi ketika dia menampakkan seakan-akan dia hijrah karena Allah itu masalah sejak awal dia bilang saya mau hijrah mau nikah enggak ada masalah tapi kenapa dia yatah zahar dia menampakkan kepada orang-orang seakan-akan dia berhijrah karena Allah dan Rasulullah s.w.t titik penipuan menipu masyarakat seandainya sejak awal dia bilang saya hijrah mau cari istri apa salahnya sudah nadar sana sini enggak terima siapa tahu di sana diterima saya hijrah ke sana untuk nikah oke saya hijrah ke sana untuk cari berdagang oke bukan dosa tetapi ketika dia menampakkan bahwasannya dia berhijrah seakan-akan amal solim luar biasa berpindah dari suatu tempat menuju menuju kota Madinah seakan-akan untuk Allah dan Rasulnya maka ketika itu dia tercelah karena menipu manusia karena menipu manusia maka perhatikan sini ketika al-akmal karena kita tahu al-akmal ini adalah al-jama' yufidul umum ya yufidul umum maka seorang waspada keumuman hati-hati amal apapun pembicaraan apapun ketikan apapun cek dulu niat kita ini ngetik buat apa ini tulis buat apa ini telpon buat apa karena Allah atau karena ria Allah maha maha tau maha tau tapi kita lanjutkan hadis berikutnya wali muslimin an abihirata radiyallahu anhu dari muslim dalam sahih muslim dari abu ria radiyallahu anhu secara marfuq kata rasulullah salam inna awalan nasi yuqda alaihi yawmal qiyamah thalathatun semuanya manusia yang pertama kali yang disidang pada hari kiamat ada tiga orang ada tiga orang yang pertama rojulun ustush hid fisa bilillah seorang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala perang meninggal mati syahid fa utiyabihi kemudian dihadirkan dia pada hari kiamat fa arrafahu ni'matahu maka Allah ingatkan kepada dia ni'mat yang Allah berikan kepadanya fa arrafaha maka dia pun ingat maksudnya mbak subhanahu wa ta'ala mengatakan yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat terkait dengan orang-orang yang beramal soleh karena riak riak banyak orang riak karena ini karena itu tapi diantara orang-orang riak yang pertama kali disidang tiga orang ini ini untuk mengkompromikan dengan hadis yang lain seperti awaluma yukubah bayinan nasvid dimak misalnya yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat terkait masalah darah maka para Allah mengatakan ini yang pertama kali disidang terkait dengan menzolimi orang menzolimi orang banyak ada menzolimi harta ada menzolimi harga diri diantaranya menzolimi darah menumpahkan darah maka diantara orang-orang zolim yang pertama disidang terkait apa dengan darah dalam hadis yang lain awaluma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah salat maksudnya terkait amal soleh yang namanya awaliyah nisbiya yang pertama yang pertama maksudnya ditinjau dari amal soleh yang pertama kali dihisap adalah apa salat kezoliman yang pertama kali dihisap darah amal-amal yang riak yang pertama kali dihisap tiga orang ini ini tafsiran sebagian ulama dalam kitab-kitab syuruhul hadis karena ini riak yang paling parah karena melakukan tiga amal soleh yang terbaik tiga amal soleh yang sangat luar biasa yang pertama seorang yang mati syahid maka dihadirkan fa'arrafahu ni'matahu maka Allah ingatkan ni'mat-ni'mat yang orang berikan kepada dia ni'mat berupa apa berupa hal-hal yang terkait dengan jihad berupa kekuatan tubuh kelihayaan menggunakan pedang misalnya pandai menggunakan senjata keberanian kegagahan pandai dalam bertaktik dan macam-macam terkait dengan dengan perangan fa'arrafah dan dia ingat dia tahu semuanya maka timbul pertanyaan fa'ma amilta fiha apa yang kau lakukan terhadap ni'mat-ni'mat tersebut ini dalil bahwasannya setiap ni'mat akan ditanya summa latus'alunna yawma izin anin na'im sungguh kalian akan-akan benar-benar ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang ni'mat yang kerasakan maka pastikan ikhwan setiap ni'mat yang kita dapatkan akan ada konsekuensinya itu bagaimana kau mensyukurinya ni'mat apapun ni'mat pendengaran ni'mat penglihatan ni'mat harta ni'mat motor ni'mat mobil ni'mat rumah ni'mat kecerdasan akal yang cerdas ni'mat semua ni'mat ada konsekuensinya untuk bersyukur makanya Allah bertanya apa yang kau lakukan dengan ni'mat tersebut Allah ingin ingin bongkar Allah sudah tahu tapi Allah ingin bongkar ya makanya disebut Allah sari'ul hisab Allah itu hisabnya sangat cepat karena datanya sudah ada bukan ngumpulin data datanya sudah apa ada cuma Allah ingin ungkap aja makanya hisabnya tidak lambat karena datanya sudah ada Allah sudah tahu semuanya Allah maha mengetahui segala sesuatu makanya Allah tanya maka dia mulai cerita ya Allah aku berjihat di jalan kau sampai aku mati syahid karena Allah sudah punya data Allah bilang tetapi kau berperang supaya orang-orang bilang oh dia ini pemberani dia ini pemberani dan telah dikatakan ini yang paling berbahaya paling menakutkan ini orang ini berjihad niatnya untuk dikatakan tenar tersoal sebagai pemberani dan niatnya dia dapatkan followernya banyak pemujinya banyak semua orang mengaku dia tidak ada yang mencelanya semua memuji dia semua orang memuji dia dan dia menyangka semua pujian manusia berarti dia selamat ternyata tidak dan telah dikatakan tujuanmu agar untuk dipuji telah engkau dapatkan makanya ketika Adi bin Hatim radiyallah anhu masuk Islam dan bapaknya Hatim At-Ta'i terkenal suka bersedekah terkenal seantara Arab orang paling dermawan Hatim At-Ta'i maka Adi bin Hatim ingin tanya kepada ayahnya ya Rasulullah bagaimana dengan ayahku karena dulu ayahku sukanya memberi makanan memberi makanan ayahku begini begini apa kata Nabi SAW ayahmu dulu waktu baik-baik begitu dia ingin sesuatu dan dia dapatkan maksudnya dia ingin dipuji dan dia tenar dan dia tenar dia dapatkan pujian tersebut jadi kata Nabi kata Abu ka'arada Amran kemudian diperintahkan maka malaikat maksudnya menggeret dia di atas wajahnya Hatta'ul Qiyafin Nar sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam dengan terhina digeret di atas wajahnya dilempar dalam neraka Jahannam ini yang pertama yang kedua warajulun ta'allamal ilma wa'allamahu seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya waqara'al Quran dan membaca Al-Quran maksudnya ini ustad yang kedua ini apa? ustad ustad da'i yang hafiz-hafiz Quran yang tukang kasih sanat-sanat kalau ikhlas Masya Allah tapi kalau gak ikhlas begini nasibnya seorang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan baca Al-Quran maka dihadirkan maka kemudian diingatkan ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepadanya berupa suara yang indah hapalan yang kuat pandai berorasi andai menyihir manusia dengan orasinya dengan kelihayanya dalam berbicara berpidato dan dia ingat itu semua pertanyaannya apa yang dilakukan dengan kecerdasanmu jadi kita semua ini punya nikmat-nikmat yang Allah berikan kita akan ditanya kita akan ditanya maka jangan sembarang menggunakan nikmat sampai diantara hal yang saya baca di penjelasan ulama yang menakjubkan saya ketika saya membahas tentang dalam dosa-dosa besar ada yang membahas tentang haramnya main catur haramnya main catur maka sebagian ulama yang mengatakan haramnya main catur mereka menyebutkan beberapa sebab sebab pertama buang-buang waktu sebab kedua menggunakan akal tidak pada tempatnya jadi akal itu nikmat kecerdasan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat maka hisapnya susah nanti hisapnya apa susah ini menunjukkan subhanallah Allah kalau hisap detail ya kecil orang beriman Allah hisapnya ringan tapi kalau Allah ingin menyiksa maka hisapnya detail akal yang harusnya digunakan untuk mikir kebaikan ketika digunakan yang tidak-tidak maka kena makanya ikhwan kalau antum lagi di internet terus ada orang ajak mikir sesuatu yang tidak ada manfaatnya jangan ikut mikir jangan ikut apa mikir ayo pikirkan kenapa gak usah kepo lewat kapan antum ikut mikir mikir yang tidak bermanfaat nanti ada hisapnya kenapa mikirin itu yang tidak perlu dipikir gak usah dipikir time maka dia ingat semua nikmat yang Allah berikan kepadanya kemudian dia berkata Ya Allah ta'alamtul ilma wa'alamtuhu saya belajar ilmu saya ngajarin ilmu wa'quarotufikal quran dan saya baca quran karena kau ya Allah Allah berkata kathabta kau dusta walakinna kata'alamta liyukal huwa alim tetapi kau itu belajar ilmu supaya orang-orang bilang Oh ini orang ahli ilmu, orang alim, orang hebat, orang ini, orang ini. Ini dia tidak ngomong dia orang alim, tapi dia begitu supaya dikatakan apa? Alim. Bagaimana orang bilang, saya ini alim loh, saya ini jagoan. Ini dia tidak ungkapkan, cuma dia ingin dipuji, orang bilang dia apa? Alim. Bagaimana lagi dengan orang yang ngaku-ngaku? Saya ini alim, saya ini alim, saya ini alim. Dan kau baca Qur'an, supaya dikatakan kau adalah Qari, ahli Al-Quran. Dan telah dikatakan. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya. Kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua, mengerikan. Dalam satu hadith, diriwayatkan oleh Ibn Lubar dalam kitab zuhud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, Aksaru munafiqi umati kurra'uha. Kata Nabi SAW, kebanyakan orang-orang munafiq dari umatku ahli baca Qur'annya. Ini maksudnya waspada, orang-orang yang ahli Qur'an. Kebanyakan orang munafiq dari umatku ahli baca Qur'an. Di sini dihasankan, datang dalam banyak riwayat, sebagian sanat da'if ataupun majmu'ut turuk dengan berbagai macam jalan dihasan oleh para ulama. Dinilai hasan oleh Busiri, dinilai hasan oleh Al-Albani dan Shu'aib Al-Arnaud. Kemudian para ulama menjelaskan apa maksudnya Nabi menamakan sebagian ahli baca Qur'an dengan munafiq. Di antaranya karena dua sebab. Ada yang menyebabkan karena mereka mencari dunia. Mereka baca Qur'an, baca Qur'an, ternyata mereka mencari dunia. Yang kedua, karena mereka riak. Karena mereka riak dengan bacaan Qur'annya. Ingin dipuji, ingin disanjung. Subhanallah. Yang jadi, patuhkan bukan masalah banyaknya follower, banyaknya yang kasih jempol, bukan. Tapi apakah niatmu ketika beramal salih benar atau tidak? Ya khidwa, Al-Quran ini tidak ada yang kenal. Tapi penghuni, surga. Tabi'in terbaik. Dan betapa banyak orang yang tidak dikenal, menjadi manusia terbaik di si Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terpadai dengan follower yang banyak. Ini mereka semua followernya banyak ya. Banyak atau sedikit? Banyak, tersebar. Sudah tertenar di mana-mana engkau. Hua jari, huwa alim. Ini orang pemberani, ini orang alim. Terkenal. Tapi tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka peringatan kepada orang yang ahli Al-Quran dan juga para da'i untuk memperbaiki niat mereka. Tidak ada kata terlambat. Sungguhnya para da'i terus bertarung melawan riha. Sampai akhir hayat mereka. Karena potensi mereka untuk riha sangat, sangat besar ya. Sangat besar. Kita bilang, tidak usah yang hadir misalnya ratusan. Oh hadir kadang cuma 10 orang saja, kadang potensi riha. Cerama 10 orang sudah masukin ke Facebook. Nih lagi pengajian. Karena ada apa? Pelanggan. Maksudnya dia mau berzina. Berat ya. Ini sekedar intermezzo saja. Tapi mahu saya, da'wah itu potensi riha-nya sangat, sangat besar. Terus, yang orang ketiga. rojulun wassa'allahu alaihi, orang yang Allah berikan kelapangan harta kepadanya. Fa'altahu min asnafil mal. Allah berikan kepada dia jenis berbagai macam harta. Kalau zaman kita ya mungkin sawah ladang punya, properti punya, emas perak punya, mobil-mobil mewah punya, semua harta punya. Apalagi punya, harta semuanya dia, dia punya. Kaya raya. Fa'utiyabihi, maka dia dihadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan tentang ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arrafah, dia pun ingat. Dia berikan berbagai macam harta. Apa yang kau lakukan dengan harta-harta tersebut? Kata dia, Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka agar aku berinfak di situ, kecuali aku akan berinfak. Maksudnya apa? Ada anak yatim saya berinfak, ada janda susah saya berinfak, mau janda tua, janda muda saya apa? saya bantu, ada pondok saya bantu, ada fakir miskin saya bantu, bikin masjid saya bantu, dakwah saya bantu. Semua jalan kebaikan yang kau sukai, aku lakukan. Karena engkau, Ya Allah, subhanallah. Dia mengatakan, lihat bagaimana hartanya banyak. Mamin sabihin, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak, kecuali aku infak. Menunjukkan infaknya luar biasa. Karena dia memberikan kata umum, tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku infak, kecuali aku infak. Semua jalan kebaikan. Bikin masjid, bikin pondok, membantu anak yatim, bantu para janda, bantu fakir miskin, bantu orang sakit, bantu bencana alam. Semuanya saya bantu. Untuk jihad, untuk dakwah, semuanya. Ini orang spesial, ini orang hebat. Allah berkata, kau dusah. Karena Allah sudah punya data. Tetapi kau melakukannya, supaya kau dikatakan, huwajawad, ini orang dermawan. Donatur top dermawan. Fakodakil dan telah dikatakan, semua orang kenal engkau sebagai apa? Seorang yang dermawan. Mungkin dia pamer, mungkin dia publish, mungkin dia sehingga jadi buah bibir, semua orang memujinya. Tidak ada yang mencelanya, semua orang memujinya. Semua orang memujinya. Ini saya yang disampaikan, jangan sampai gara-gara pujian orang, kita terpedaya. Jangan sampai gara-gara pujian orang, terpedaya. Orang mudah pujian. Orang apa lagi, orang Indonesia, orangnya husnudhan. Kita muria, kita mau ini, orang puji. Kita cari pujian, dipuji. Dapat. Summa umirabihi, kemudian diperintahkan. Fasuhiba ala wajihihi. Makanya, kadang-kadang, kita, maksudnya, biasa hidup di Arab Saudi, kita tidak dapati orang lebay-lebay. Sini banyak lebay. Bikin ibadah ini lebay, sedekah begini lebay, pintar begini lebay. Karena, suasana tidak seperti sana. Sana orang begitu aneh, ngapain begitu-begitu. Sampai, saya pernah hajian, sama jemaah haji, sekitar tahun 2016, atau sekitar gitu. Sebelum pandemi. Tiba-tiba datang orang, bagi-bagi, albaik. Jemaah haji, padahal jemaah haji plus, biasanya duitnya banyak. Tapi namanya, bagi gratis, semua orang suka. Ambil cek-cek, ambil semua. Terus pergi. Besok datang lagi, bagi-bagi, entah saya lupa sarung, apa saja ada saya lupa. Pokoknya bagi. Orang lati ambil, teman-teman ambil. Mereka ada yang tanya sama saya, Ustadz, itu siapa sih Ustadz, kok datang pergi, tidak ada dokumentasi, tidak ada foto-foto, langsung cabut. Orang di sini yang begitu. Tidak ada yang lebay. Kalau di tanah air kita, masih sebagian ada yang apa? Lebay, yang baru ini dikit. Karena kalau lebay di sana, orang heran, kok ada orang kayak begini, kok sedekah, kok pamer-pamer. Orang heran kalau di sana. Kalau di sini orang pamer-pamer, banyak yang nyambut. Banyak yang nyambut. Maka dia tertarik lagi, karena banyak yang nyambut. Kalau di sana makin Allah, ngapain begitu-begitu? Aneh saja masa dia, kemudian foto, kemudian dia. Aneh saja ya. Akhirnya, kalau ada, maksudnya, hati-hati, jangan sampai kita memotivasi orang, untuk apa? Untuk ria. Hati-hati ya. Benar kita harus nonton, tapi hati-hati. Jangan memotivasi orang untuk apa? Ria. Kalau kita putus nasihati, nasihati. Jadi, dia beramal bersedekah, supaya dikatakan dia, Darmawan, huwa jawad, faqadakib, dan telah terkenal. Thumma umiru bihi, fa-sohiba ala wajih, hatta ul-qiyafinar. Kemudian diperintahkan, untuk digerit di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka, Jahannam. Wali Tirmidhi, dalam riwayat Tirmidhi, selain dari sahih muslim, fihi, anamu'awiyata radiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mu'awiyah radiyallahu anhu, lama sami'ahu baka. Tadkala mu'awiyah mendengar hadis ini, kemudian dia menangis. Dia tahu tentang ngerinya ria. Wa talakau lahu, kemudian dia baca firman Allah s.w.t. mangkana yuril hayatat dunya wa zinataha. Yaitu surat ayat dalam surat Hud, ayat 15-16. Ketika dia mendengar hadis ini yang panjang, bahwasannya orang-orang sholih seperti ini disiksa, maka dia pun menangis. Ibn Taymiyyah rahimahullah, dalam kitabnya Al-Istihqamah, dan juga dalam Jumfah Tawah, menyebutkan, kenapa orang-orang ini, pertama kali diadab, diantara sebabnya, karena mereka menampakkan kepada manusia, derajat yang tinggi. Karena derajat serah para nabi adalah siddiqin wa syuhadat wa salihin. Fahasuna ula'ika rafiqam. Ini orang-orang an'amallahu alaihim. Yang derajat orang itu apa? Yang pertama para nabi, yang paling tinggi. Kedua siddiqin. Yang ketiga apa? Syuhadat. Yang ketiga apa? Salihin. Nabi tentu tidak. Tetapi mereka ini, yang apa namanya, mengajar ilmu, ini seperti derajat siddiqin. Para ulama, para ini, siddiqin. Yang berjihad, para derajat, para syuhadat. Orang yang menghabiskan uangnya untuk dijalan. Orang soleh. Ini orang apa? Soleh. Ketika mereka menampakkan kedudukan yang tidak bermasyarakat, ternyata tidak, ternyata mereka berbohong, maka mereka pantas yang pertama kali disiksa. Maka mereka pantas yang pertama kali disiksa. Karena nampaknya luar biasa dihadapan masyarakat. Derajat-derajat tinggi mereka tapang, ternyata mereka berbohong. Maka Muawiyah ketika mendengar ayat di sini, beliau pun nangis, kemudian beliau baca firman Allah, Siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya? Nuwafi'ilaihim a'amalahum fiha. Maka kami penuhi bagi mereka tujuan mereka tersebut. Wahum fiha layub khusun dan mereka tidak dikurangi sama sekali. Itu yang ingin dipuji, ingin dibilang jagoan, ingin dibilang orang alim, ingin dibilang qari, ingin dibilang dermawan. Allah berikan tidak dikurangi. Followernya banyak. Followernya banyak. Semua orang puji dia. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka, neraka jahannam. Maka gugur apa yang mereka lakukan. Wabatilu makana ya'amalun. Apa yang mereka kerjakan menjadi batil. Demikian, ikhwan dan akhwad yang rahmatullah s.w.t tentang bahaya ria dan sum'ah. Kalau ada yang bertanya nanti setelah adhan dikumandangkan. Allah ta'ala mambiswa.